Berdasarkan hasil penelitian, simpan sejenis bonobo cenderung lebih suka dengan makhluk hidup namun sifat mereka tidak mau menolong. Berbeda saat penelitian melibatkan bayi bonobo berumur 3 bulan. Bayi tersebut lebih memilih sifat tolong-menolong. Peneliti kemudian berusaha untuk melakukan hubungan yang lebih kooperatif dalam kehidupan sosial mereka. Mel, akukan eksperimen yang sama dengan menggunakan simpan sejenis monyet adalah step berikutnya, kata Christopher Krupenye, peneliti yang berasal dari Universitas Set. Andrews, Scotlandia, penelitian ini dil, akukan dengan menggunakan 24 ekor bonobo. Para simpan sejenis ini dipertontonkan 4 video animasi dengan bentuk seperti lingkaran, kotak, dan segitiga. Pada salah satu video diperlihatkan lingkaran yang bergerak berusaha untuk memanjat tapi terus gagal. Kemudian dimunculkan segitiga untuk menolong si lingkaran berhasil sampai ke atas. Di video lainnya, lingkaran gagal memanjat tebing karena ulas sebentuk kotak. Setelah melihat video tersebut, bonobo disuruh memilih kertas berbentuk segitiga dan kotak di atas potongan apel. Hasilnya 14 bonobo dewasa memilih apel dengan kertas berbentuk kotak. Set, angkan sisanya tidak memilih sama sekali. Bonobo yang lebih memilih si pengganggu karena mereka melihat bahwa individual tersebut lebih dominan adalah penilaian yang masuk akal, jelas Felix Warneken, salah seorang psikolog dalam tim.